Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sedulur-sedulur KUKB, virus corona varian Delta telah menyerang Kabupaten Kudus. Sampai 14 Juni 2021, varian yang konon berasal dari India ini sudah terdeteksi menjangkiti 62 saudara kita yang ada di Kudus. Jelas kita patut waspada, sebab varian Delta inilah yang telah menimbulkan korban jiwa sangat besar di India. Kita tahu varian ini tingkat penularannya sangat cepat. 50% lebih menular daripada varian lainnya. Bahkan di India pernah menyebabkan penambahan kasus 400 ribu lebih dalam satu hari. Rumah sakit lumpuh, krematorium kewalahan mengurus jenasa, orang-orang tergeletak meninggal di jalanan. Varian Delta ini bisa dideteksi dari beberapa gejala. Di antaranya gangguan pendengaran, gangguan lambung parah, sampai pembekuan darah. Bapak, Ibu, besar kemungkinan, jumlah yang tertular varian Delta di Kudus lebih banyak dari yang kita temukan saat ini. Dan sangat terbuka kemungkinan varian Delta ini juga telah masuk ke daerah-daerah lainnya. Analisanya sederhana. 62 kasus varian Delta yang terdeteksi itu adalah hasil uji laboratorium dari 72 sampel. Artinya, 86-11% sampel yang kita periksa positif terjangkit varian Delta. Mau dibilang dan dibantah bagaimanapun, penularan COVID-19 di Jawa Tengah sedang tinggi-tingginya dan dengan varian baru yang lebih berbahaya. Saat ini sudah ada 8 daerah di Jawa Tengah yang masuk zona merah. Kudus, Demak, Jeporo, Pati, Ngorobokan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Wonogiri. Pada 14 Juni 2021 kemarin, penambahan kasus COVID-19 di Jawa Tengah mencapai 1.372 kasus satu hari. Dan total dalam satu minggu bertambah 3.331 orang. Tapi yang paling membuat saya gerantes adalah jumlah warga yang meninggal mencapai 756 orang. Lalu bagaimana caranya untuk melawan virus varian Delta ini? Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Hanya perlu kesadaran panjenengan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan. Pakai terus maskermu. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan berkerumun. Kalau ada kerumunan, ingatkan mereka agar bubat. Dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Saya mohon kepada panjenengan tidak lengah. Karena virus varian Delta ini selalu mengintip ketika kita sedang lengah. Mungkin Bapak Ibu kemana-mana selalu memakai masker. Tapi kemudian, membuka masker saat selfie, itulah selahnya. Sudah banyak contohnya. Kemarin, 13 guru diserahkan positif COVID hanya gara-gara tidak pakai masker saat selfie. Sikap menyepilikan itulah yang membuat kasus di Jawa Tengah terus-terusan naik. Saya meminta kepada seluruh warga Jawa Tengah mulai detik ini juga patuh dan taat pada protokol kesehatan. kesadaran ini penting Bapak Ibu. bukan hanya sadar untuk diri sendiri, tapi juga kesadaran untuk saling mengingatkan satu sama lain. Seluruh pemerintahan di setiap level juga saya minta agar selalu mengingatkan warganya untuk taat protokol kesehatan. Untuk teman-teman bupati yang daerahnya masuk zona merah, silakan buat kesepakatan bersama bagaimana mengatasi pelintas batas orang belanja, orang bekerja, dan lainnya. Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jangan sampai ketika satu daerah menutup pariwisata, daerah lain justru membuka. Kalau perlu, gerakan di rumah saja kita lakukan agar segera memperbaiki keadaan. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi agar terus saja dipercepat. Pemprov Jateng juga membuka vaksinasi yang diprioritaskan untuk lansia. Silakan Panjenengan datang ke Gedug Radika Bakti Peraja di Komplek Gubernuran setiap hari kerja. Tidak perlu berebut karena vaksinasi ini masih kita buka sampai akhir tahun ini. Saratnya tidak rumit, cukup bawa KTP. Untuk vaksinasi di kabupaten kota juga akan kita percepat. Marin, Menteri Kesehatan telah menyetujui penambahan vaksin di Jawa Tengah. Semoga, ikhtiar kita bersama segera membawa kita keluar dari Pagebluk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.